selamat menikmati subscribe dan juga loncengnya diaktifkan ya dan jangan lupa di share ke sosial media kalian ya tolong dibantu subscribe ya supaya cepat naik subscriber saya seperti itu ya mohon maaf karena memang akhir-akhir ini jarang sekali membuat konten ya mungkin karena bawaan bayi ya gak ngerti juga dan juga mohon doanya ya karena lagi 2 bulan kita punya adik baru jadi tolong didoakan supaya lahirannya lancar dan semoga saja normal ya oke hari ini saya akan membahas tentang aerator ya aerator yang ada di filter ya jadi setelah saya mengganti ya mengganti LP60 ke LP100 jadi aerator yang ada di filter saya itu jadi tambah kenceng dan juga mengakibatkan debu-debu yang ada di filter itu itu berterbangan ya seperti itu jadi kemarin ini kolam saya kemarin malam karena emang di rumah saya malamnya yang baru airnya mengalir ya jadi kalau siang-siang itu mati ya akhirnya jadi saya malam saya backwash dan semua aerator yang ada di chamber saya matikan saja supaya tidak tidak kotor jadi sekarang sangat berpengaruh sekali ya setelah aerator saya matikan di filter chamber ya karena emang debu debu-debu yang ada di media itu berterbangan karena kan aeratornya saya taruh di bawah media tujuannya saya supaya bakteri baik lebih cepat tumbuh tapi karena mungkin pakai LP100 aerator jadi lebih kenceng jadi gelembungnya itu membuat apa namanya itu debu-debu kotoran itu berterbangan ya dari chamber 2, 3, dan 4 sampai ke 5 tidak mau bening jadi seperti ini ya kita lihat ya langsung saja air lift LP100 ya jadi sebelumnya disini ada sambungan ya jadi disini sambungan aerator jadi itu saya bagi ya aerator LP100nya saya bagi ke semua chamber yang ada di pipa ini ya jadi turun ke bawah dan sekarang sudah saya matikan saja ya jadi ini aerator ya jadi di bawah paling bawah saya kasih aerator dan ternyata gelembung air yang naik itu membuat debu-debu dari kotoran ikan itu naik dia jadi dia gimana istilahnya ya kayak diangkat jadi sampai kemarin itu chamber terakhir saya ini mau bening ya karena banyak seli debu dan otomatis dibawa ke kolam jadi kemarin sangat kotor sekali dan sekarang sudah sangat bening ya lebih kinclong ya dari kemarin karena tidak ada debu dari chamber jadi sebelum saya matikan aerator di chamber ini debu-debunya banyak sekali ya dan sekarang sudah kelihatan berbeda sekali ya sudah bening sekali di chamber terakhir jadi saya fokuskan di kolam juga saya gak pakai aerator gak saya hubungan saya pakai air lift saja supaya lebih joss ya jadi untuk air lift LP100 skimmer kencang ya ya lumayan kencang lah kelihatan dari debu-debu yang berjalan jadi ini lumayan kencang ya dulu waktu pakai LP60 kalau saya pakai dua chamber kebuka itu gak cukup ya ini chamber pertama ya jadi saya menggunakan bottom line keduanya saya hidupkan lagi biasanya kalau pakai LP60 saya pakai saya tutup satu ya baru dia mau kencang skimmernya ya sekarang saya buka keduanya jadi pipa tiga dim saya buka keduanya dan skimmer saya hidupkan satu yang disana saya tutup skimmer yang saya tutup jadi ya lumayan kencang ya kelihatan dari air yang naik ya seperti itu jadi chamber penuh ya semua ya kalau saya pakai saya tutup satu chambernya agak kurang ya gak sepenuh ini ya jadi sampai kesana jadi asupan air sudah cukup ya dan karena memang kalau menggunakan satu bottom drain asupan air dari kolam itu kurang ya jadi sedikit turun airnya yang dicemmer sekarang sudah mulai bening kinclong ya lumayan karena memang debu yang dari filter seharusnya disaring tidak ke bawah ke kolam lagi sekarang sudah bening ya jadi untuk disana di bawah kelihatan kotoran ikannya jadi kotoran ikan ini karena emang terus saya push pakannya untuk makan saya menggunakan mencoba hoki jadi kalau hoki proteinnya 40% kalau ikusu 35% tapi agak kurang lahap ikannya makannya mau makan tapi kurang lahap jadi saya push terus ya setiap ikan menekat saya kasih makan dan lumayan ya ini sudah 2 bulan ikan yang kita kecil yang kemarin saya beli dari size 15 sekarang sudah mungkin 25 cm ya oktober saya beli 3 ekor ada yang ya lumayan lah 25 cm 25 cm ya seperti itu dan juga kemarin pas di gen pasar ya di badung kota badung ada lomba kui saya ikuti sanki saya tapi tidak dapat coretannya dapat nomor 5 saja mungkin masih kurang ini sankinya dapat nomor 5 saja ini yang kita coba dulu ya karena memang untuk spek ikan lomba itu sangat-sangat seliti sekali jurunya ya dari skin body finish warna juga ya tidak boleh ada bocor tidak boleh ada luka jadi sangat ketat sekali ini agak sulit memang mau lomba memang harus dikiping benar-benar dikiping benar-benar di tempat khusus supaya kita bisa merah hitamnya jadi lebih pekat oke jadi seperti ini keadaan kolam sudah mulai sangat bening mantap kelihatan dari dasar-dasar jadi ini ya kalau memang pengaruh dari puspakan kotorannya banyak sekali untuk besok pagi baru dia hilang banyak sekali kotorannya di bawah jadi lumayan jadi sekarang sudah mulai cering biasanya debunya banyak sekali debunya karena memang dari cember kotorannya seharusnya disaring dibawa naik oleh aerator jadinya tidak bisa bening-bening sekarang sudah mulai mendingan untuk debunya karena memang juga dipuspakan karena memang untuk media filter di cember saya masih kurang mungkin kurang jaring nelayan lagi sama batu apung lagi kurang ini baru isi setengah-setengah cember 1 jaring nelayannya cember 2 jaring nelayannya baru setengah cember 3 nya juga baru setengah untuk disana cember 4 hampir penuh jadi disana saya pakai batu apung dan kerang oyster seperti itu seperti itu jadi makannya sangat lahat oke kita push terus sepakatnya jadi saya sudah menemukan masalahnya kenapa air saya berdebu sekali memang ini jadi yang debu-debu yang ada di media filter itu karena dia gelembung aerator jadi seperti itu jadi sekarang sudah aman tidak ada debu yang dinaikan karena aerator jadi ini untuk air lip saya menggunakan sambungan supaya ini fungsinya supaya meredam suara air lip kalau disini kalau tidak saya pakai T disini suaranya lebih keras ini dibagi dua jadi mantap jadinya kalau kita tutup disana suaranya lebih keras disini kalau kuliah ini lebih slow seperti itu mungkin kurang tinggi karena ini ada sedikit tetes-tetesan karena kencang kekencangan aerator oke jadi seperti itu ya penjelasan mohon maaf kemarin memang untuk di aerator di media cemer itu bagus ya cuma seperti itu resikonya debu yang ada di media filter itu jadi terbawa ke cemer terakhir dan dibawa ke kolam jadi kolamnya berdebu seperti itu karena kemarin pas sebelum saya backwash tadi malam debunya itu kan sudah banyak sekali jarang saya backwash jadi karena debunya banyak di atas dan debunya itu mengalir terus mengalir sampai ke cemer terakhir dan dibawa ke kolam jadi di kolam saya enggak mau bening dan sekarang sudah seling sekali ya jadi kadar debu yang ada di kolam itu lebih sedikit seperti itu karena emang saya juga push makan mungkin yang satu bulan 10 kilo saya habiskan hampir 10 kilo sudah habis yang hoki yang 10 kilo sudah mau habis padahal ikan sedikit tapi karena terus saya push jadi kelihatan sekali ikannya berubah seperti itu oke terima kasih semoga saja penumpahan mungkin dari awal saya memberitahu bahwa harus ada airator di chamber dan di media filter memang bagus supaya bakteri baik yang ada di media biologis itu cepat tumbuhnya seperti itu tapi karena memang nge-push pakan jadi banyak debu-debu kecil yang sedikit saya disentuh saja sudah dia mengalir karena memang juga air lift LP100 nya juga kencang sekali jadi saya matikan saja di apa tuh di chamber saya matikan airator dan saya fokuskan menggunakan air lift dan juga untuk skimmer nya juga lumayan kencang jadi untuk asupan air dari kolam ke filter ini sekitar 6 dim 6 8 dim jadi asupan air dari kolam ke filter sekitar 8 dim jadi 2 bottom line 2 pakai 3 dim dan 1 skimmer pakai 2 dim jadi sangat full sekali jadi untuk ini di chamber sangat penuh sekali sekarang jadi kalau saya tutup satu itu kurang sedikit jadi kurang maksimal air oke sekian ya dari saya semoga saya bermanfaat mungkin kalau kolam anda berdebu kalau mungkin isi ada apa namanya airator di media jadi dimatikan saja dulu airator supaya debu yang ada di media filter anda tidak terbang ke kolam lagi jadi air tambah bening lagi oke sekian dari saya ya terima kasih yang sudah menonton ingat like komen share subscribe juga dan dibagikan ke sosial media kalian mohon maaf jika ada kesalahan ya oke terima kasih salam dari saya udah gitu loh pakai apa dadah